Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera PlaceDisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya, bagaimana kabutnya Buya? Semoga sehat selalu, Buya. Untuk Buya, saya ingin ingin bertanya terkait ke Zawasawab, Buya. Jadi, latar belakangnya, akhir-akhir ini banyak sekali berita kematian Buya. Kebetulan Al-Fakir juga dapat, Alhamdulillah dapat ujian dari Allah juga. Kemarin, nenek Al-Fakir sendiri yang mengurus dari kecil dipanggil Allah. InsyaAllah Al-Fakir ikhlas. Itu pun karena COVID-19, InsyaAllah, termasuk kategori masjid syahid. Tetapi, sebagai seorang anak, ada kerinduan untuk selalu sambung. Yang selalu diamanahi oleh Buya, selalu sambung dengan orang tua, walaupun tidak bapak. Nah, tapi akhir-akhirnya Al-Fakir ingin lebih intens lagi mengirimkan pahala kepada beliau. Tapi, suatu saat berpikir, sebenarnya, apa kriteria dari Zawasawab itu? Apakah boleh, amaran wajib, misalkan sholat tukur saya, sholat tukur saya kirimkan pahala kepada nenek saya, rindu saya. Atau hanya amaran sunnah ini, misalkan. Dan sunnah pun kami ingin tahu juga, Buya, apakah surat memakai dan boleh, dalam saat sholat, bahagia, atau saat sholat mula, saat sholat wikir, ya Allah kirimkan pahala kepada nenek kami. Atau harus sholat moklak, yang Buya-Buy yang pernah jelaskan beberapa minggu lalu, yang ada pertanyaan terkait di Zawasawab itu, ya. Dan beberapa amaran-amaran sehari-hari, misalkan, saat bekerja, akan ada niatnya, atau boleh dikirimkan juga, atau saat baca-baca berhadap, ataupun baca-baca yang lain, karena yang kita ingin sambung tiap hari, bisa dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang sudah, sebetulnya tidak perlu, tidak ada persisian dalam hal ini, hampir disepakat oleh para a'imah, eh da'utha'b itu ada. Dan kalau pun ada orang yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, adalah pemahaman, pemahaman mereka saja, yang sangat bertentangan dengan pemahaman pendahulu-pendahulu. Tidak ada dinukil dari orang pendahulu yang mengatakan itu bid'ah. Bahkan perbedaan, kalaupun ada perbedaan itu, kecil sekali adalah nyampe atau tidak nyampe. Jadi masalah itu, dan kita cakap menulis tentang eh da'utha'b, mungkin bisa dilihat, dan kita sambungkan antara eh da'utha'b dengan istiqhosa dan yang lainnya, supaya tahu hukumnya, agar kita menjalankan sesuatu itu benar-benar dengan keyakinan. Eh da'utha'b adalah ada, dan diperkenankan, tidak ada larangan, dan bukan sebuah bid'ah. Dan makna eh da'utha'b menghadiahkan pahala. Cuman gambarannya adalah, umumnya adalah Al-Quran, membaca Al-Quran atau yang lainnya, lalu dihadiahkan pahalanya, Ya Allah sampaikan pahala apa yang aku baca kepada orang yang telah meninggal dunia. Di sini bukan temannya untuk berhujah tentang itu, mendatangkan hujah itu, akan tetapi ingin menjawab pertanyaan Anda, apakah hanya terbatas kepada amal membaca Al-Quran, sekat membaca Al-Quran yang dirapikan, yang disebut dengan istilah tahlilan itu, tahlilan itu maknanya eh da'utha'b. Sebab tahlilan itu membaca ayat tertentu, kemudian membaca zikir tertentu, kemudian dipungkasannya imamnya membaca Allah ma'usil, wa ta'qabbal thawabah ma'aqara'na minal Qur'an al-adhim, wa'usil thawabah willah habibina sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian, amalan apa saja, tidak ada batasnya. Semua amalan. Dan sebetulnya, yang lebih bernilai di sini adalah, nilai ingat Anda kepada orang yang telah mendahului Anda. Apakah ibunda atau ayah Anda. Nilai ingat itu yang mahal. Orang bisa saja berdoa, berbaca macam doa. Akan tapi belum tentu mengingat orang-orang yang dicintainya. Karena mungkin dia terlalu terpesona dengan harapannya, ingin sukses. Akan tapi sampai lupa. Nggak begitu seharusnya. Seharusnya justru itu. Seperti Anda yang sampaikan, menunjukkan bahasanya Anda sambung hati dengan nenek. Jadi yang mahal nilai ingatnya. Doa apa saja, amalan apa saja. Mungkin kita selalu melakukan soal fardu, Anda bersyukur ya Allah. Alhamdulillah, telah kemudahkan aku melakukan soal fardu ya Allah. Ya Allah, sampaikan pahalanya kepada saudara ku sah, kepada ibunda ku, kepada nenek ku sah, semuanya. Apa saja disampaikan di pahalanya adalah diperkenankan dan akan nyampe pahalanya tanpa mengurangi pahalanya sebagainya. Jadi tidak ada pembahatasan. Para ulama membahas masalah ini, tidak ada pembahatasannya. Baik, ini ya. Semoga Allah mudahkan kita. Nggak ada fardu, sunnah, apa saja, Anda sedekah, infak, segala macam, nyampe semuanya insyaAllah. Jadi, Anda bisa melakukan itu semuanya dan yang perlu Anda perhatikan adalah yang paling penting dan paling mahal adalah nilai daripada ingat Anda, itu adalah tanda berarti. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.